Ya selamat malam Jumpa lagi dengan hari PLTS ya Kali ini Saya akan menjelaskan Atau berbagi Cara Menggunakan Sensor temperatur ya Jadi Kita memakai Sensor temperatur Supaya Kita menyalakan kipas Ini Di temperatur Yang kita tentukan akan hidup Akan on Atau bisa juga Dengan sensor temperatur Bisa menyalakan lampu Atau kipas Alatnya seperti ini ya Di Temperatur Sensornya seperti ini Temperatur kontrol Dengan tipe XHW 3001 Jadi di Baliknya ini ada Kabel ya Yang hitam ini Ada kabel untuk Sensor ya Ujungnya ada logam Yaitu sensor Kepekaan temperatur Yang kita akan ukur nanti Dan Disini ada kabel plus minus Ini ke adaptor 12V DC Dan kuning hitam Ini kabel Output ya Output nanti ke kipas angin Nah disini Temperatur kontrolnya yang Saya pakai 12V 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 DC Ada juga yang 24V Ada juga yang 220V Jadi saya pakai Yang 12V Disini sudah saya Kasih terminal ya Supaya mudah Sudah saya baut ke Body Terminalnya Supaya Mudah Kenyambungannya Dan disini Saya memakai Adaptor Adaptornya 12V Adaptor 12V Ampernya 1500 Miliampere Atau Satu setengah Amper ya Ini Adaptornya Seperti ini Juga memakai Kipas ya Kipas DC 12V Ya Kipasnya 0,19A Voltasenya 12V Ini saya kasih Stiker Supaya kalau Berputar Dia Akan Terlihat Ya Oke Dan Saya memakai Solder Untuk Menaikan Temperaturnya Dengan Solder Oke Kita langsung Tes ya Apa Alat ini Bekerja Dengan Sempurna Atau Tidak Kita Langsung Tes Kita Sambungkan Plus Minusnya Ya Yaitu Plusnya Ke Merah Adapter Dan Minusnya Ke putih Adapter Disini Saya Memakai Kabel Putih Dan Outputnya Kipas Outputnya Kipas Negatif Ke Negatif Dan Positif Ke Positif Oke Adapternya Langsung Kita Colok Power Dan Sudah Menyala Ya Dia Punya Temperatur Kontrolnya Disini Bisa Kita Setting Ya Yaitu Ada Tanda Panah Ke Atas Dan Panah Ke Bawah Ke Atas Dan Ke Bawah 32,4 Ini Temperatur Ruangan Suhu Ruangan 32,4 Kalau Kita Pencet Panah Atas 36 Ini Settingan Batas Yang Kita Mau Hidupkan 36 Derajat Jadi On Kipas Nanti Dan Yang Bawah 34 Ini Kita Bisa Rubah Seumpamanya Kita Mau Pasang Di 37 Kita Tekan Dan Tahan 3 Detik Oke Sudah Naik Kita Tes 37 Terajat Dia Kedap Kedip Langsung Kesimpan Dan Batas Bawahnya Kita Setting 35 Sama Pencet Tahan 3 Detik 35 Ya 35 Ya Batas Bawahnya Jadi Temperatur Suhu Ruangan 32 3 Derajat Kita Batas Atas 37 Dia Akan Hidup Batas Bawah 35 Ya Teman Teman Langsung Kita Tes Ya Dia Punya Temperatur Kontrolnya Sekarang Kita Letakkan Disini Temperatur Kontrolnya Dan Kita Tes Dengan Solder Kita Panaskan Apakah Kipasnya Akan Berputar Nanti Ini Ya Kipasnya Ini Ininya Sensornya Oke Kita Akan Tes Ya Supaya Kita Kasih Ganjel Supaya Bisa Berdiri Kasih Ganjel Supaya Enak Dulu Panaskan Ya Kira Kira Demikian Langsung Kita Tes Temperaturnya Dengan Solder Ini Oke Kita Panaskan Kita Tempelkan Sensornya Ke Solder Temperatur Akan Naik Ya 33 Sudah Hidup Ya Ini Dalam 40 Derajat Tersius Dia Akan Turun Terus Nanti Di Batas 35 Dia Akan Mati Kipas Sudah Berputar Pas Sudah Berputar Di Batas 35 Dia Akan Mati Kita Tunggu Sampai 35 Dia Mati Sedikit Lagi Ya 35 Ke Bawah Dia Akan Off Ya Itu Ya Off Ya 35 Ya Langsung Mati Kipas Ya Oke Kita Tes Lagi Ya Dengan Solder Lagi Jadi Batas 37 37 Dia Akan Hidup Kita Kita Coba Sekali Lagi Kita Tempelkan Soldernya Ke Sini Ya Ya Dia Naik Sudah Gampat Ya Itu Ya Hidup Ya Kipasnya Ya Pas Langsung Hidup 30 Derajat Dia Hidup Dan kita Diamkan Sampai 35 Dia Akan Mati 35 Derajat Dia Akan Mati Turun Temperaturnya Sampai 35 Dia Akan Mati Ya Langsung Mati Batas 35 Pastinya Langsung Mati Sekarang Kita Setting Di 36 Derajat Batas Atasnya Kita Pencet 3 Detik Kita Turunkan 36 Ya Seperti ini 36 Derajat Jadi Batas Atas 36 Batas Bawah 35 Langsung Kita Tes Itu Sensornya Kita Panaskan Lagi Sensornya Kita Panaskan Lagi Dan Kipas Akan Menyala Dalam Temperatur 3 36 Ya Oke Kita Cek Tes Langsung Ya Sudah Naik Ya Temperaturnya Naik Dengan Solder Ya Oke Sudah Hidup Ya 36 Derajat Sudah 39 Dia Sudah Hidup Nanti Batas Waktu 35 Dia Akan Mati Lagi Dera't Hidup Deraa 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 Deraa